Kalau Belly orangnya jujur. Arya Saloka telah lama tidak muncul di Ikatan Cinta. Sinetron yang telah mempopulerkan namanya sebagai salah satu aktor berbakat di Indonesia, tak ayal, penggemar rindu dengan sosok Arya Saloka dalam sinetron tersebut. Namun, penampilan terbaru Arya Saloka justru membuat penggemar pangling. Mengapa demikian? Yuk simak untuk temukan jawabannya berikut ini. Penampilan terbaru Arya Saloka. Setelah hengkang dari Ikatan Cinta, Arya Saloka sempat diterpaisu perselingkuhan dengan Amanda Manopo. Sebab, beredar video keduanya bermesraan di sebuah mobil. Dalam video yang beredar, Arya Saloka tampak menggenggam lengan Amanda Manopo dengan manja. Bahkan, sesekali Arya tampak mencium lengan mantan kekasih Billy Syahputra tersebut, gesturnya Arya tersebut disambut senyum simpul dari Amanda. Namun, Arya Saloka dan Amanda Manopo kompak tidak memberikan klarifikasi maupun bantahan terhadap video keduanya bermesraan tersebut. Meski begitu, Arya justru tak segan pamer kemesraannya dengan Putri Anne, seolah sebagai bentuk bantahan berselingkuh. Telah lama tak muncul di Ikatan Cinta, kegiatan Arya Saloka tentu membuat penasaran penggemarnya. Dalam postingan terbaru fan basenya at Arya Saloka 01, terlihat sang aktor tengah sibuk membuka bisnis makanan di berbagai kota besar di Indonesia. Dalam video itu, Arya Saloka tengah bersantai dengan memakai kemeja kotak-kotak warna coklat dan kaos warna putih. Sementara itu, penampilannya tidak lagi klinis. Arya Saloka memilih... Warganet ngaku tak tertarik penampilan terbaru Arya Saloka dengan kumis dan jenggot menuai ragam komentar dari warganet. Namun, sebagian warganet justru belak-belakan mengaku tidak lagi tertarik dengan penampilan baru Arya. Kok kurus dan kumel sekarang mas'al? Komentar netizen, kok mas'al sekarang lecek sih? Ungkap yang lain, maaf saya skip, saya gak tertarik. Ucap berikutnya, sama sekali udah gak tertarik al, udah lupa sama kamu, papar netter. Sebelumnya, Arya Saloka menjadi sorotan karena nonton bioskop dengan Putri Anne namun posisinya berjauhan. Usut punya usut, keduanya duduk berjauhan karena memutuskan nonton bioskop secara tiba-tiba. Oleh karena itu, tidak sempat membeli tiket dari jauh-jauh hari. Nah itulah penampilan terbaru Arya Saloka yang membuat warganet kaget.